Intro Selamat datang di jurusan fisioterapi Politeka Surakarta Sebelum lanjut ke videonya, mari kita simak sambutan dari ketua jurusan fisioterapi Politeka Surakarta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Bambang Trisno Wianto, Ketua Jurusan Fisioterapi Politeknik Kesehatan Surakarta Periode 2018-2022 Adik-adik yang saya hormati, selamat datang di kampus 2 jurusan fisioterapi Politeknik Kesehatan Surakarta Yang dikenal dengan kampus 2 Polkesta Bila adik-adik ingin menjadi fisioterapi, Indonesia yang handal, adik-adik saat ini sudah ada pada tempat pendidikan yang tepat Pendidikan fisioterapi Politeknik Kesehatan Surakarta merupakan pendidikan fisioterapi yang pertama yang ada di Indonesia Dan menjadi cikal bakal pendidikan fisioterapi yang ada di Indonesia saat ini Pendidikan fisioterapi di Polkesta memiliki sarana pendidikan yang lengkap Dilengkapi dengan sarana pendidikan pembelajaran di kelas yang dilengkapi dengan IT Dan di semua kompetensi laboratoriumnya telah melampaui batas standar pendidikan fisioterapi di Indonesia Pendidikan fisioterapi di Polkesta juga dilengkapi dengan sarana-prasarana olahraga buat adik-adik yang kuliah di sini Ada basket, ada badminton, ada tenis meja, volley, silahkan adik-adik bisa berprestasi dalam olahraga di Polkesta ini Adik-adik, pendidikan fisioterapi baik program studi diploma 3 maupun diploma 4 sudah berakreditasi A. Pendidikan profesi fisioterapi di Polkesta sudah diikuti kurang lebih 18 provinsi yang ada di Indonesia Makanya adik-adik semangat ya Kuliah di fisioterapi akan menjadikan adik-adik menjadi fisioterapis Indonesia bahkan fisioterapis dunia yang handal Selamat datang, selamat mengikuti pendidikan fisioterapi di Polkesta Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jurusan fisioterapi di Polteke Surakarta adalah jurusan tertua di antara jurusan lainnya Berdiri sejak 1964, Akademi Fisioterapi akhirnya bergabung dengan Polteke Surakarta pada tahun 2001 Lingkungan fisioterapi di Polteke Surakarta sangat kondusif untuk kegiatan belajar mengajar Kita juga telah menerapkan yunormal sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku Fisioterapi Polteke Surakarta memiliki dua program studi pilihan Yaitu D3 Fisioterapi dan D4 Fisioterapi Dari kedua studi pilihan tersebut, masing-masing telah terakreditasi A Sebagai tempat kegiatan belajar mengajar, ruang kelas di jurusan fisioterapi juga telah dilengkapi dengan fasilitas penunjang Seperti LCD proyektor, AC, wifi, dan bed peraga untuk praktikum di kelas Fisioterapi Polteke Surakarta Fisioterapi Polteke Surakarta juga memiliki banyak laboratorium yang dapat mendukung kegiatan praktikum belajar mahasiswa Laboratorium tersebut antara lain Laboratorium terapi latihan Elektroterapi Anatomi dan Fisiologi Muskuloskeletal Hidroterapi Olahraga Dan Pediatri Dari masing-masing laboratorium berfungsi sebagai sarana kegiatan praktikum belajar mahasiswa Jurusan fisioterapi juga memiliki perpustakaan Di perpustakaan ini terdapat ribuan buku dan mahasiswa juga dapat mengakses ribuan jurnal nasional maupun internasional Jurusan fisioterapi juga memiliki auditorium Auditorium ini dapat digunakan untuk kegiatan mahasiswa maupun kegiatan belajar mengajar Di lingkungan fisioterapi juga disediakan tempat ibadah yaitu masjid bagi umat Islam Fisioterapi Poltekes Surakarta berkomitmen untuk melahirkan terapis-terapis yang handal dan kompetitif Kepada seluruh mahasiswa baru fisioterapi 2020 Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di jurusan fisioterapi Poltekes Surakarta Kepada selamat bergabung di jurusan fisioterapi